ini kira-kira bangunan apa ya Assalamualaikum Huntan pokoknya sudah terbongkala ya wow nih Huntan wow lihat seperti apa di dalamnya Assalamualaikum permisi Huntan Assalamualaikum Assalamualaikum Huntan Hai semuanya selamat datang kembali di video saya nah hari ini saya sedang berada di Gunung Cermai di Kabupaten Majalengka teman-teman disini saya akan melakukan perjalanan menuju ke rumah terpencil menyendiri yang ada di Gunung Cermai ini seperti apa videonya simak aja penelusuran kali ini oke jadi seperti inilah suasana di area Pegunungan Cermai ini dan kebetulan hari ini lagi berawan ya cuacanya tuh agak sedikit gelap teman-teman nah ini tanahnya agak sedikit landai datar ya tidak kayak Pegunungan biasanya namun untuk kesininya itu nah ini adalah area Pegunungan Cermai kesana teman-teman itu puncak Gunung Cermai nah kebetulan untuk rumah yang akan saya tuju itu sudah ada di depan kita semua tuh rumahnya menyendiri dan cukup megah sepertinya ini belum lama dibangun ya rumahnya ya mari kita coba lihat lebih dekat seperti apa penampakan rumah yang terpencil menyendiri berada di Pegunungan nih pemandangannya langsung ke Gunung Cermai wih keren banget nih kira-kira ini rumah apapilah mari kita telusuri saja Bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan pemiliknya ada ya kita bisa ngobrol kita bisa berbincang-bincang apakah ini rumah singgah atau rumah untuk liburan keluarga ataupun pila untuk disewakan nah kebetulan ini menuju ke rumahnya ini adalah bekas kebun sayuran sepertinya ini bawang daun ya mungkin sudah dipanen ya nah kalau ini masih ada bawang daunnya bawang polongnya nih tapi kesana mah sudah dipanen sepertinya ya nah dari sini sudah kelihatan tuh benar-benar menyendiri megah banget rumahnya bagus banget dan masih kelihatan baru sih kelihatan mungkin belum setahun ya dibangunnya ini masih catnya juga masih cerah banget teman-teman oke kalau ini mah kebun yang sudah dipanen nih nggak digarap lagi oke kesananya pemandangannya azib banget Masya Allah keren banget pegunungan cermainya lihat teman-teman wih kapan saya bisa muncak lagi kesana setelah 10 tahun tidak muncak ke cermai ya oke kita menuju kesini karena ini jalan menuju galangannya oke kita lihat pandang dari sini rumah yang menyendiri ini wow keren sekali Masya Allah kapan ya kita punya rumah di area pegunungan ini pemandangannya langsung ke alam langsung ke gunung cermai wih ini setelah seharian bekerja atau setelah seminggu bekerja bisa liburan disini menikmati suasana alam keren banget teman-teman wih ini tanaman bawang daunnya nih wow sepertinya sepi banget ya seperti tidak ada pemiliknya ini nah walaupun tidak ada pemiliknya kita dekatin aja deh kita lihat view-nya rumah yang menyendiri ini yang super keren super bagus banget catnya juga masih cerah ini wih keren sekali ya teman-teman masya Allah banget nih luar biasa rumahnya langsung menghadap ke pegunungan puncak gunung cermai oke disininya ada sebuah pohon nangka untuk berlindungnya dari sinar matahari ini teman-teman karena sinar matahari dari sana nih kalau sore itu mau terbenam ya dan kalau kesini mungkin terbitnya dari sana dari gunung cermai sana ya oke kita akan lihat suasananya seperti ini wih keren banget ya teman-teman seallah banget nih luar biasa kira-kira ini ada berapa kamar ya nah kalau kesini sepertinya ini adalah kamar mandi toilet ya dan ini sepertinya gudang ya teman-teman atau dapur ini ya nah kesini langsung ke perkebunan jagung wih tuh belakangnya langsung gunung cermai wih keren sekali ya oke karena pemiliknya tidak ada ya kita review di luarnya saja ya teman-teman nanti kapan-kapan kalau ketemu sama pemiliknya nih kita akan review seperti apa nih dalamnya kasurnya kursinya dan tempat istirahat keluarganya seperti apa nah udah ada listrik tuh oke ini keramiknya teman-teman warna putih dan untuk lantai bawahnya ini corak alami wih keren sekali ya oke kita akan beranjak kesini ini suasana perkebunannya wow keren sekali teman-teman masya Allah banget nih pemiliknya luar biasa mohon izin untuk mereview di luarnya wow keren ya teman-teman nih bisa menikmati indahnya alam gunung cermai di rumah topi lain ini ya aduh karena hari ini tidak ada pemiliknya disayang banget tiba-tiba bisa ngobrol nih terkait rumah yang mewah banget ini luar biasa bagus banget bersih banget nih cuma ada bekas ini aja dedaunan nangka nih oke seperti ini mohon maaf izin assalamualaikum assalamualaikum punten assalamualaikum punten nah ini lampunya lampu luarnya oke dan ini circuit tamannya ini bunganya lagi berbunga bagus banget oke sepertinya ini kamar ya itu apa ya ruangan apa gitu oke ini lampu tamannya ya oke dan disini ada nih strawberry teman-teman tanaman strawberry yang ada buahnya juga tuh ya itu udah padahal merah strawberry nya oh nah ini ini adalah yang dinanti-nantikan untuk menikmati alam pegunungan ini kita bisa duduk-duduk santai disini sambil ngopi sambil ngobrol bersama keluarga dan pemandangannya wih tuh teman-teman wow luar biasa ya langsung ke puncak gunung cermai ini taras yang luar biasa keren banget nih wow tuh wih keren sekali teman-teman wih bener-bener nah disana juga ada sebuah bangunan seperti tempat ibadah ya nanti kita akan coba kesana kita akan lihat seperti apa tempat ibadah yang ada disana tuh oke kita coba dekatin dulu ya nah kelihatan dari sini ada bangunan tuh bangunan 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 disini seperti ada sebuah sungai kecil disana nah itu bangunan tempat ibadahnya ya udah kita akan menuju ke bangunan tempat ibadah cuma kita akan melewati sini ya teman-teman bangunannya tuh wih kucingnya nah ini bangunannya oke siap men terima kasih gak nganter ya men dan coba ini udah sebuah apa ya tempat apa ini coba kita eksplorasi ke bawah biasanya sih ke puncak kurung cermai tuh masjidnya bersih banget alhamdulillah oke ini ada sebuah jalan kelihatan dari sini tuh seperti ada sebuah rumah atau apa ya di bawah kira-kira ini wih maaf maaf meng keinjak sorry meng sorry oke teman-teman dari sana coba kita menuju ke agar bawah yang menurun saya melihat ada sebuah bangunan di bawah nah ini juga ada ya wow ini tempat apa ini kira-kira sepertinya ini gak terawat ya rumputnya udah tinggi-tinggi banget nih oke tuh kelihatan ada gentengnya warna merah batu bata ya wow kira-kira ini tempat apa oke kucing makasih ya udah ngantar oke ada sebuah bangunan juga ya ini ya kira-kira ini apain supaya tertutup bangunannya sama rumputan tinggal atapnya aja ini yang terbuat dari asbest oke makasih meng oke wow disana ada sepeda ini kayak tempat wisata ya oke kita lihat dulu sini ini ada sebuah jalan ini kira-kira bangunan apa ya Assalamualaikum punten oh kayak sudah terbongkala ya permisi punten Assalamualaikum ini mungkin jalan cuman udah tertutup sama rumput wah makasih ya memang oh ada kabel listrik harus hati-hati banget bismillahirrahmanirrahim atas apa tuh kayak ini ya topik kerajaan gitu mau main mau masuk mau masuk Assalamualaikum Assalamualaikum punten oh ini mah punten punten kayak tempat apa ya kape atau apa ini punten permisi wow lihat temen-temen di dalamnya seperti ini kayaknya udah lama terbengkalai ya oke wah ini kayak topi itu ya sebuah pentas seni gitu atau apa ini temen-temen ini punten wow ini mungkinkah ini terbuat dari emas keren sekali ini ada disini oke kita simpan lagi ke awalnya dan seperti ini suasananya oh ini mah mungkin sholat ya tempat ngaji gitu karena ini ada sarung disana ada beberapa setiap suci Al-Quran teman-teman oke kita coba keliling cuman kita gak boleh masuk lewat sini ya kita tutup lagi oke meng makasih ya kita akan coba lewat sampingnya aja bismillahirrahmanirrahim nah ini lewat sampingnya tuh ini karpetnya ya harus dibersihkan oke kita kesini wah yang tahu ini bekas cafe baru atau bekas apa nih atau bekas padepokan teman-teman atau basecamp gitu ya wah kita kesini oke ini apa nih banyak tulisan ini dan ini kebelakang wih udah rumputnya tinggi-tinggi banget oke ada bekas serangkanya golok wih goloknya kemana ya oke assalamualaikum bunten wah ini mah atlet dapur perabotan dapur teman-teman tuh wah wah misalnya ada tab suci alukur antuh ada galon atasnya sih kosong ya oke seperti ini ini mungkin basecamp ya pokoknya ini basecamp lah gak tahu ini buat apa oke kita coba kebawah karena ada satu bangunan lagi kayak seperti sebuah rumah atau pilah ya di bawah karena untuk bentengnya bagus banget berwarna oren oren bukan oren tapi warna merah batu batak tuh teman-teman ya oke jalannya kemah ya ini mah aduh takut ya takutnya kita masuk jurang mendingan naik lagi ya oke ini bangunan ini selamat tinggal kita akan coba kesini ini seperti tempat rekreasi ya disininya wah kaget teman-teman tuh bangunannya oke kita coba sini ini seperti sebuah wisata sepeda gantung nih dari sana naik terus ke sini ya terus ke sana turun oke ini sepeda gantungnya yang sepertinya sudah lama tidak dipakai tidak digunakan mungkin pengunjungnya sepi atau gimana ya mudah-mudahan ini bisa diaktifkan lagi karena keren banget nih kita langsung disuguhkan sama pegunungan jermai keren banget nih sepeda gantungnya semoga bisa aktif kembali oke dan itu kita coba ke bangunan yang itu ya kita cari jalan dulu kita cari jalan dulu kira-kira kemana kira-kira ke sini lagi ya sini kayaknya bismillahirrahmanirrahim wah karena nomornya tinggi-tinggi harus hati-hati wah terlihat ini memang sebuah pendopo teman-teman sebuah gazebo ya kirain teh rumah rumah ataupun pila oke kita akan coba dekatin lebih detil lagi wih rumputnya ini udah tinggi-tinggi banget dan semoga ini segera diaktifkan kembali dibersihkan kembali dan bisa digunakan kembali untuk berwisata masyarakat Indonesia umumnya khususnya Majalengka Cirebon dan Indra Malu Kuningan bisa berwisata kesini keren banget nih soalnya langsung ke Gunung Cermai oke disini ada sebuah tulisan oh ini tuh kayak apa tuh tulisannya taman Edelwis Cidewata oh ini tuh taman Edelwis Cidewata oh ini mungkin gazebonya untuk pengunjung bisa menikmati suasana disini oke karena seperti ini saja tananya ada sebelah font kita coba kesana kemana lagi ya kira-kira ini kemana ini mah ke hutan Tines ya gak ada lagi wow ini suara anginnya keren banget oke kita coba ada jalan lagi ini kebawah kira-kira kemana wah ada burung gak ada lagi ya gak ada apa-apa lagi ada apa tuh oke jadi sampai sini sepeda gantungnya sampai sini dari sana kok deket banget ya deket banget gitu sepeda gantungnya ini ada sebuah apa ya kayak box toilet gitu ya kita coba cek aja bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum buntan permisi assalamualaikum oh iya ini toiletnya temen-temen tuh wow tutup aja kebawahnya ke ini ya sungai oke kita kesana lagi masihkah ada bangunan-bangunan yang lain di sini apa sudah tidak ada lagi kesana langsung hutan vines wow keren banget nih kalau aktif lagi bisa berwisata sambil menikmati suasana gunung cermai teman-teman tuh langsung ke hutan ya gak ada lagi teman-teman oh ada tuh ada bangunan lagi kesana oke kita eksplorasi semuanya sampai tuntas seperti apa nih di apa tuh wisata apa tuh ya tadi tuh taman edelwis cidewata ini oke ini jalan setapak kira-kira ini menunjuk kemana nih teman-teman ada bekas motor ya wow ada rumah pohon teman-teman disana wih keren banget nih rumah pohon wow keren keren dan sumpah wih cuma sayang ya rumah pohonnya seperti lama tidak diaktifkan atau lama tidak dirawat sepertinya ini di paling ujung wah sepertinya ini seling ini juga tempat sepeda gantung ya sampai sana tuh oke wisseler marahim ini rumah panggung ya bukan rumah pohon kira-kira ini jalannya ini bukan ya wisseler marahim assalamualaikum huntan assalamualaikum permisi assalamualaikum wih enggak tebal banget ini pohon pilih gede banget oke ini penampakan dari rumah pohon atau rumah panggung paling ujung ini tapi kalau rumah pohon harus nempel di pohon tapi ini rumah panggung aja deh karena enggak nempel ya cuma lihat rumahnya udah menyatu dengan alam teman-teman wow kayak pos pemantau gunung cermai ini nah karena gunungnya disana teman-teman tuh oke kita coba lihat seperti apa di dalam di dalam Assalamualaikum permisi punten Bismillahirrahmanirrahim disana disana dibawah oke kita tutup lagi cenda bupetnya lemarinya wow dan ini seperti bekas kasur ya ini mungkin tempat istirahat ininya kayak ini ya kayak bekas kape gitu meja-meja untuk apa menawarkan sesuatu gitu minuman atau makanan ya ini mungkin area dapurnya oke kita coba sini ini dua lantai panggung kira-kira aman gak oke mudah-mudahan aman kita coba naik ke sini aja Bismillahirrahim aduh teman-teman oke saya hanya sampai sini saja karena ini takutnya kayunya udah parah banget jadi hanya kosongan saja ya bangunan ini panggung ini oke dan kebelakang langsung ke hutan perbukitan oke kita coba sini kita coba pandang dari sini seperti dia teman-teman dan kemana lagi apakah masih ada kesana kayak sih udah terlalu jauh ini saya jadi cukupan sampai di sini saja untuk eksplorasi di sini di sebuah tempat wisata ini sepertinya dulunya yang sekarang sudah tidak aktif ya entah kenapa mungkin terkena COVID-19 jadi terbengkalai seperti ini termasuk ini juga rumah panggung ini sama terbengkalai tadi kayu-kayunya juga sudah pada rapuh teman-teman oke saatnya saya kembali lagi ke tempat awal dan saatnya saya pamit undur diri terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini kita jumpa di penelusuran di perjalanan eksplorasi berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati